Jajaran saat narkoba Polres Majalengka berhasil mencidup Raga Fajar Maulana alias Ega Cahya asal desa Panjalin, Kidul, Majalengka. Pasalnya Ega adalah seorang pecandu narkoba jenis tembakau gorilla. Selain menangkap Ega, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang memberatkan pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti berupa 26 linting tembakau gorilla siap pakai, 1 linting tembakau gorilla sisa, 1 paket golden beer yang berisi 2 bungkus tembakau jenis gorilla, 1 plastik papir sisa pakai, dan 2 bungkus tembakau yang disimpan di dalam bungkus golden beer yang disimpan di saku celana sebelah kiri tersangka. Untuk peredaran gorilla atau narkotika jenis gorilla atau tembakau gorilla di wilayah Kabupaten Majalengka, sepanjang mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, ini baru satu kali ini kita menangkap narkotika jenis tembakau gorilla. Itu gimana awalnya? Awalnya ini memang ini informasi dari masyarakat, kemudian kita dalami bahwa informasi tersebut memang melalui jasa, jasa pengiriman yaitu JNE. Dari hasil penyelidikan anggota di lapangan ternyata benar, setelah dilakukan penangkapan, kemudian kembangkan lagi, setelah pengembangan memang terputus. Kalau menurut kontennya itu di wilayah Bandung, tapi ini masih kami kembangkan juga. Atas perbuatannya, pelakuk ini dijerat dengan pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto permain kes Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan penggolongan narkotika. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata!